Sebagai informasi, tim Nas U24 Indonesia bakal bersaing di grup F Asian Games 2022. Lawan yang harus dihadapi tim asuhan Indra Shafri yakni ada Kyrgyzstan, Tawian, dan Korea Utara. Melihat lawan yang ada, tim Nas U24 Indonesia diprediksi tak akan menemui kendala. Hal tersebut dilontarkan oleh salah satu media asal Vietnam, THU247. Di Asian Games 2022, tim Nas U23 Indonesia satu grup dengan Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan. Ini terbilang grup mudah bagi tim Nas U24 Indonesia. Pastinya pelatih Indra Shafri dan anak asuhnya akan mengincar posisi pertama di kelas men, tulis THU247. Lebih lanjut, menurutnya, kualitas Indra Shafri sudah terbukti usai berhasil mengantarkan tim Nas U22 Indonesia meraih medali emasi Games 2023. Meski pelatih Shintayong absen, namun ketangguhan dan kehebatan pelatih Indra Shafri sudah terbukti. Di bahwa kepemimpinannya, tim Nas U22 Indonesia meraih medali emasi Games, sambungnya. Sementara itu, Indra Shafri sendiri justru tak ingin terlalu bicara banyak mengenai target. Pelatih berusia 60 tahun itu hanya ingin fokus pada setiap pertandingan yang dijalani tim Nas U24 Indonesia dan lolos dari fase grup. THU247 juga mengirimkan pujian kepada Indra Shafri. Target kita bertahap, kita konsen dulu di grup. Setelah itu kita lihat hasilnya baru kita bikin target baru, kata Indra Shafri. Terima kasih telah menonton!